Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi sama aku hari di channel aku ini. Jadi hari ini kita buat video resep minuman lagi. Ya, yang di sebelah sini, ini gelas-gelasnya, alat-alat bantunya. Nah, yang di sebelah sini adalah bahan-bahannya. Jadi, aku akan bikin 2 video resep minuman. Bahan utamanya adalah memakai sirup Blue Kurakau dari Will & Co. Nah, seperti yang kalian tahu di video-video resep sebelumnya, kita memakai bahan baku dari Will & Co. Karena produk si Will & Co ini sudah bersertifikasi halal dari MUI dan juga sudah ada sertifikasi dari Bepom. Jadi, aman tentram hati kita untuk pakai bahan-bahannya, ya kan? Terus, ini bintang utamanya, Blue Kurakau. Terus, selanjutnya, ada satu sirup lagi dan minuman lain nih, seperti ini, palpi, sebagai bahan tambahannya, air soda. Dan aku akan pakai salah satu sirup dari yang namanya nih, kemasan Moktel Edition. Jadi, ini adalah satu mini kit sirup. Isinya ada 5. Di sini sifatnya kayak tester ya. Dijual di Tokopedia mereka harganya Rp45.000. Jadi, kalian bisa dapat 5 rasa. Bisa nyobain, bikin minuman. Misalnya, ini sirup stroberi. Kalian coba dulu sirup stroberinya. Kalau memang kalian rasa enak, baru kalian beli yang kemasan besarnya. Kalau kemasan besarnya gini, satu botol, isinya 1,2 liter. Harganya Rp135.000. Harga normalnya. Kalau pas lagi promo, mungkin lebih murah. Jadi, secara kos rasionya, ini lebih murah. Dibandingkan sirup-sirup untuk pendukung kopi lainnya, kawan-kawan. Oke? Jadi, kita akan pakai sirup stroberi, bulu kurakau, palpi, sama air soda. Oke? Aku akan bikin sekaligus dua. Iya kan? Kalau nama minumannya, nanti. Waktu kita review rasanya, aku kasih tahu nama minumannya. Jadi, kita langsung masuk ke resepnya, kawan-kawan. Jangan lupa sediakan es batu juga. Nah, ini langsung kita bikin dua. Iya kan? Yang sebelah sini dan sebelah sini. Pertama-tama, untuk yang sebelah sini dulu ya, kita siapkan sirup stroberi, kira-kira 20 ml. oke. Nah, yang di sebelah sini, yang kita siapkan adalah palpi dulu. Nah, di sini palpinya kita pakai kira-kira sekitar 70 ml. aku nggak pakai timbangan di sini. Jadi, kawan-kawan misalnya, kayak aku nih. Ini ada gelas Duralex ukuran 150 ml. Kalau kita ambil setengahnya, kurang lebih anggaplah sekitar 75-80 ml. It's okay lah ya. Kita masukkan palpinya di sebelah sini. Terus, yang harus kita lakukan adalah kita masukkan es batu. sebelah sini juga. Yang banyak. Kenapa banyak bang? biar cantik dia. Oke. Nah, baru masuk bintang utamanya. Kita aduk di, kawan-kawan. Kurang lebih sekitar 20 ml juga. Kita pakai gelas ini aja ya, kawan-kawan ya. Gelas ukur espresso. Oke. Ini kurang lebih 20 ml. Iya kan? Nah. Kita larutkan dengan air soda sebanyak 120 ml. Nah, kalau kalian ada gelas Duralex kayak gini yang agak kecil, ini kira-kira 100-120 ml. Kurang lebih dipenuhin aja. Ini sebagai alat bantu aja, kawan-kawan. Terus, dimasukin kemari. Nah, diaduk. Air soda sama bulu kurakaunya. Nah, dengan hati-hati, kalau bisa, tuang ini pelan-pelan, kawan-kawan. Supaya, tercipta layernya. Lanjut lagi, untuk yang berikutnya. Kurang lebih 20 ml juga. Terus, air sodanya kurang lebih kita samain aja. Kalaupun gelasnya nggak cukup, nanti kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Nah, ini sama. Kita buatnya. wah, sepertinya agak kurang berhasil layernya di minuman sebelah sini. Ya, tapi kalian tahu kan maksudnya, kawan-kawan, bahwasannya kalau bisa kita bikin layernya nih, kawan-kawan. Oke, jadi kita langsung icip minumannya sambil aku kasih tahu namanya sama rasanya gimana. Yuk. Nah, kayak gitu dia kawan-kawan caranya. Cimana menurut pendapat kalian? Paten nggak? Kalau menurut aku sih, ini paten kali. Ini resep non-kopi yang mantap. Cuma memang aku akuin tadi, kawan-kawan. Di bagian sini, aku layernya kurang cantik. Mudah-mudahan nanti kalian bisa bikin yang cantik. Kalau memang kalian udah bikin yang mirip, cantik kayak gini, tolong tag aku di Instagram biar akan aku repost nanti hasil karya kalian yang bikin kayak gini. Oke? Nah, jadi kalau ini namanya, minuman yang ini namanya Red Blue Ocean. Seru kan? Jadi merah sama biru. Nah, kalau yang satu lagi, kita kasih nama Orange Blue Ocean. Iya kan? Yuk, kita icipin dulu. Pertama-tama kita icip yang pakai sirup strawberry. Kita icip yang Blue Ocean-nya dulu. Udah enak. Kalau diaduk pakai strawberry, gimana rasanya? wow. Jadi kayak rasa deh, kon-kon. Hmm. Serius? Ini enak. Enak banget. Kalau misalkan aku boleh kasih saran ya. Kalau misalkan kalian gak mau pakai sirup, kalian boleh juga coba pakai puree strawberry. Nah, di Tokopedia-nya mereka, si Workshop Brother yang produksi Will & Co. ini, mereka juga ada jual puree strawberry. tapi aku sengaja pakai sirup karena kita mau pakai salah satu dari sirupnya yang di sini, mini kit-nya yang mocktail edition. Kalau yang coffee edition nanti kita akan pakai waktu di resep kopi, kawan-kawan. Oke? Nah, kalau yang ini orange blue ocean gimana rasanya kawan-kawan? Kita langsung aduk aja. Kalau diaduk warnanya jadi Tosca. Mantap. Hmm. Kalau ini rasanya menjurus ke asem manis. Kalau ini manis seger ada sodanya ini asem manis ada sodanya. Ah, mantap. Jadi silahkan kalian coba buat yang sama. Ya kan? Buat kalian nikmati di rumah ataupun kalau mau kalian pakai ini jadi menu kalian di coffee shop kalian silahkan. Gak apa-apa. Nanti kalau misalkan kalian udah bikin post di Instagram tolong tag aku ya kawan-kawan. Nanti aku akan bantu repost. Seperti biasa link pembelian semua aku taruh di kolom deskripsi. Juga keterangan resep-resep ini berapa mili berapa milinya aku taruh semua di kolom deskripsi. Terus jangan lupa kalian subscribe channel aku karena ke depan kita akan bikin terus menu-menu menarik seperti ini yang didukung oleh Will & Co. Selamat mencoba sampai jumpa di video-video yang berikutnya. 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 Sampai jumpa di video-video.